Halo teman-teman, hari ini kita akan membicarakan dalam sisi sektor kulinar ya teman-teman ya Kita lihat disini videonya, wow, makanan, udang, gorengan, wah Ini pasti enak sekali teman-teman ya Dan produk ini dihasilkan oleh satu perusahaan ya Perusahaan apakah mereka? Mereka adalah PT. Panca Mitra Murti Perdana TBK Dengan kode emiten PMMP ya Yang menariknya daripada perusahaan ini Produk mereka itu pernah direview oleh Jelon Polin ya Pastinya ini ada kerjasama lah ya Jadi ya, bagi teman-teman yang mau nonton ya Nanti langsung cari aja ya Jelon Polin coba 4 jenis EB Furai Oke, kita lanjut lagi ke PMMP ya teman-teman Jadi website-nya ini kayaknya nggak ada bahasa Indonesia ya Jadi kalau mau di Indonesia kan harus langsung klik disini Oke, dapat Jadi ya Sejak tahun 2004 Hadir untuk menyediakan, menyediakan Hanya udang beku terbaik, alami, dan segar yang ditawarkan Indonesia Produknya udang ya teman-teman ya Bagi yang suka makan udang boleh komen di bawah ya Tapi tetap jangan kemenyakannya Nanti nggak sehat Harus Dalam porsi yang wajar Oke Sekarang kita langsung masuk ke Tentang mereka Didirikan tahun 2004 Menjadi pengolah eksporti udang terkemuka di Indonesia Berkantor pusat di Surabaya Dengan pabrik pengolahan Berokasi di situ Bondo dan Rakan Dengan kapasitas produksi Beli 25.000 ton per tahun dikomunikasikan dengan 46.000 ton fasilitas cold storage Sejak Dalam 16 tahun Sejak PMMP PMMP telah menjadi eksporti udang terkemuka di Indonesia Peringkat kedua di tabel 3 berdasarkan total volume eksport udang pada tahun 2019 PMMP telah mengeksport udang ke semua pasar utama di seluruh dunia Seperti AS, Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan lain-lain Produk kami telah membuat terobosan di pasar rita dan lain-lain makanan di AS dan Jepang Jadi produknya sudah masuk pasar eksport ya Jadi kemungkinan PMMP ini memiliki laba yang sangat bagus sekali teman-teman Lalu kita lihat bisnis mereka Leader adalah udang kualitas terbaik kami Bersumber dari tambah paling berlimpah di Indonesia Sebagai pemimpin melayani kami Melayani kebutuhan gerian kami dengan kampung terbaik kami Sebagai pemimpin menunjukkan apa yang mungkin Kami terus mengembangkan terobosan baru Dan menerang pengurangan udang ke tingkat yang lebih tinggi Leader kami telah membuat terobosan di AS dan Jepang Ini Leader Oke Lalu ada Ebino ya Merak domestik kami Ebino yang memenuhi permintaan kuat Kan produk menerima tambah di industri F&B Indonesia Diterikan perawat tahun 2020 Wow masih baru Kami telah memasuk udang Ebino yang ke berbagai restoran, hotel, dan pusat jasa makan Nah ini beberapa produk mereka Harimau hitam Vaname matang Dan nilai yang ditambahkan Ini sudah dikukurkan ini Bisa kita buka ya Bersumbar dari pulau Kalimantan Harimau hitam Black tiger Oke lalu selanjutnya produk Vaname Jenis udang paling melimpah Oke ini Vaname Oke lalu ada yang matang disini Siap matang, siap dimakan Oke Sudah dikupas ya Atau yang mudah dikupas Kalau ada lagi Yang nilai ditambahkan Added value Oke Oke disini ya Jadi produk yang dimakan Dalam produk itu Abifuray Dari Ebino ya Ebino ya Jadi produk yang Yang domestik punya Yang ini Ebino ya Karena kita sudah berkenal Dengan PMMP Berserta produknya Yang begitu lezat ya Teman-teman ya Kemungkinan ya Karena bergerak di bidang konsumen Mereka pasti sehat Kita akan lihat sama-sama Di RTI Bisnis Bagi teman-teman yang Ini tutorial saya Cara menggunakan RTI Bisnis Boleh klik video saya Yang ada di atas sini ya Nah sekarang mari kita Masuk ke RTI Bisnis Oke Inilah penampakan fundamental Daripada PMMP Aduh pakai dolar teman-teman Jadi agak susah hitungnya ya Karena mereka memakai Pasar ekspor Jadi itu yang membuat Mereka memakai Pakai US dollar ya Tapi kita Langsung hitung aja lah ya Oke Mereka pernah memberikan Dividend 3 rupiah Tahun ini ya Lalu Kita lihat di sini Fundamentalnya Operating profit Lebih besar daripada net profit Nice Lalu di pairnya 5,6 Nice Operating profit Margin 12% Nice Tapi sayangnya Di net profit margin 7% Lalu yang bahayanya Di sini mengerikan Teman-teman Cash ratio nya 1% doang Para sekali Baru IPO tahun kemarin ya Jadi cash nya ini Nggak sehat banget Teman-teman Jadi Cukup berbahaya Kalau kita investasi Ke perusahaan satu ini ya Jadi saran saya sih Pantau saja dulu Sampai keuangannya Lebih sehat ya Meskipun produknya Enak-enak Tapi cash ratio nya Nggak enak nih Hambar Oke Demikianlah Tentang PMMP Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.